Pena wasiat jelit 45. Setelah mengambil keputusan dalam hati kecilnya Cus Yau Hang segera berkata sambil tertawa. Saudara Ti, apakah ilmu golok yang kalian pergunakan adalah ilmu golok dari wilayah Sinki yang milik Pomi Hasu? Dia adalah guru kami, malam ini dia orang tua pun akan kemari ujar Tilong dengan wajah penuh rasa hormat. Oh, dan orang-orang berbaju hitam itu. Orang-orang berbaju hitam itu adalah jago-jago anak buah guru kami. Apakah mereka semua berasal dari wilayah Si'i Betul? Dan Saudara Tilong termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Asal-usulku bukan sesuatu yang penting, masalah terpenting adalah penyelesaian dari pertarungan yang akan berlangsung pada malam ini. Itulah sebabnya, aku rasa dalam pertarungan kita kali ini, paling baik kalau berganti dengan suatu carol lain. Aku akan mendengarkan usulmu itu. Apakah Saudara Ti tidak merasa, bahwa kita harus tampil sendiri ke dalam harna? Kau dan aku maksudmu. Benar Cus Yau Hang mengangguk, bila pertarungan kita dapat menentukan menang kalah, Buat apa kita mesti bersusah payah untuk melangsungkan suatu pertarungan satu lawan satu antara anggota-anggota kita lainnya. Jadi Cuceng Cuh hendak menantang aku untuk berdual seandainya kau bersedia untuk menerima usulku ini. Anggap saja ucapanku itu sebagai tantanganku terhadap Saudara Ti. Diam-diam Tilong termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian dia manggut-manggut. Baiklah, akan ku terima usulmu itu katanya kemudian. Baik kata Cus Yau Hang kemudian sambil mengangguk, silahkan Saudara Ti naik ke atas perahu. Tilong menarik napas panjang-panjang, mendadak dia melompat naik ke atas dengan gerakan tubuh yang ringan, tampak ujung baju berkibar terhembus angin, tahu-tahu dia sudah melayang turun di atas geladak. Cus Yau Hang memperhatikan lawannya dengan seksama, ia jumpai orang itu sama sekali tidak menggembal golok lengkung. Tilong segera mengamati sekejap sekeliling tempat itu, kemudian berkata, O-O-D-W-O-C-U-C-E-N-G-C-U, kau bermaksud untuk main kerubut ataukah kita akan bertarung satu lawan satu? Cus Yau Hang segera mengulapkan tangannya dan berkata, Kalian boleh mengundurkan diri semua dari sini, aku akan bertarung satu lawan satu dengan Saudara Ti ini, entah bagaimanapun keadaan pertarungan nanti, kalian dilarang untuk tarut campur. Cus Yau Hang dan Ho Awan sekalian cukup mengetahui akan kemampuan yang dimiliki Cus Yau Hang, mereka pun menaruh rasa percaya yang besar terhadap kesanggupan pemuda itu untuk menghadapi lawan, setelah saling berpandangan sekejap, serem tak mereka mengundurkan diri dari situ. Cus Yau Hang segera berkata kembali, Saudara Ti, sekarang kau boleh berlega hati. Moga-moga mereka dapat melaksanakan perintah dari Cuceng Cu dengan sunggun hati. Soal ini tak perlu Saudara Ti khawatirkan, selama ini disiplin anak buah kami cukup dipercaya. Kemudian sorot matanya dialihkan ke wajah orang-orang berbaju hitam yang menggembol golok lengkung itu, lalu katanya lebih jauh. Andai kata Saudara Ti bernasib kurang mujur dan menderita kekalahan di tangan si Yau Te, mungkinkah mereka akan membalas dendam dan turun tangan secara nekat? Mungkin. Apakah Saudara Ti merasa sudah sepantasnya untuk meninggalkan pesan kepada mereka? Yaa, memang sepantasnya, cuma kami belum merundingkan sistem pertarungan yang akan kita lakukan nanti. Dalam hal ini, aku ingin sekali mendengarkan pendapat dari Saudara Ti. Pertama, bila aku menang, aku akan membawa pergi Cuceng Cu. HMM, seandainya Saudara Ti menang, aku bersedia untuk menyerahkan diri dan menuruti semua perintahmu. Kedua, bila aku ajak Cuceng Cu pergi dari sini nanti, paling baik jika mereka tak usah melakukan penghadangan, daripada terjadinya suatu peristiwa pembantaian secara besar-besaran. Andai kata aku bukan tandinganmu, sekalipun mereka maju menghalangimu juga tak akan mampu untuk menghalangi. Tilong segera tertawa. Apa yang Cuceng Cu katakan memang benar, kalau begitu kita pun tak usah memberikan batasan-batasan dalam pertarungan nanti, mau menggunakan kepalan, telapak, tangan, senjata tajam, senjata rahasia, kau boleh menggunakannya secara bebas dan sekehendak hati. Baik, aliran ilmu silat memang berbeda, apalagi keistimewaan masing-masing orang pun berbeda, kalau tidak diberikan batasan-batasannya, hal ini memang lebih baik lagi, sebab pertarungan mana bisa diselenggarakan dengan sepuas-puasnya. Tamu tak akan mendahului tuan rumah. Silahkan Cuceng Cu menyerang lebih dulu ucap Tilong kemudian sambil tertawa. Cu Siaw Hang ikut tertawa. Tunggu sebentar saudara ti, kau hanya memperbindangkan syarat-syarat bila kau menang. Tapi bagaimana seandainya si Yautai yang beruntung dan berhasil menangkan pertarungan ini? Tentu saja terserah syarat apa yang hendak Cuceng Cu utarakan. Aku menginginkan kau tinggal di sini baik. Sedang ketujuh orang jago golok itu boleh menentukan kehendak masing-masing, kalau ingin tetap tinggal di sini, silahkan tinggal di sini, bila tidak bersedia, silahkan pergi. Saudara Cu apakah kau minta kepadaku untuk menyampaikan pesan-pesan dulu kepada mereka? Benar, lebih baik diterangkan dulu. Coba dilihat dulu bagaimanakah pendapat mereka? Tilong segera membalikan badan kemudian berbincang-bincang dengan ketujuh orang lelaki berbaju hitam itu dengan logat pembicaraan yang sangat aneh. Tampaknya terjadi keributan di antara mereka, debat-mendebat berlangsung dengan serunya. Sayang Cu Xiaohang tidak memahami ucapan mereka, sehingga dia pun tak tahu apa yang sebenarnya mereka perbincangkan. Akhirnya Tilong menghembuskan napas panjang dan berpaling, katanya cepat. Mereka telah menyetujui permintaanmu itu, dan saudara Cu, kau boleh segera turun tangan. Sesungguhnya Cu Xiaohang menggembol pedang, akan tetapi sewaktu dilihatnya, Tilong bertangan kosong belaka dan bersikap santai seakan-akan sama sekali tidak mempunyai persiapan untuk melangsungkan pertarungan, tentu saja dia rikuh untuk mencabut pedangnya lebih dulu. Maka Samuel miringkan badan dia lepaskan sebuah pukulan yang amat dasyat. Tiba-tiba Tilong berkelit ke samping sambil mengayunkan sepasang tangannya ke depan, serem tetan cahaya putih yang amat menyilaukan matu diiringi sekilas cahaya berwarna keemas-emasan berbareng meluncur ke depan. Bagaikan dua ekor naga yang muncul bersama dari permukaan tanah, ia melakukan pengguntingan ketubuh lawan. Seringan ini benar-benar merupakan suatu serangan yang dasyat dan luar biasa. Cu Xiaohang menjadi tertegun, dia tak mengira kalau serangannya tersebut memancing datangnya serangan balasan yang begitu keji dan dasyat. Tak sempat meloloskan pedangnya lagi, terpaksa dia harus menghimpun tenaga dan mendadak melejit ke tengah udara. Tilong tertawa, tubuhnya yang maju ke muka sewaktu melancarkan serangan tadi mendadak berjumpalitan, dua titik cahaya tajam yang berada di tangannya tanpa berubah posisi langsung menyergap lebih ke depan. Perubahan jurus yang cepat dan jitu pada hakikatnya tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balasan. Berada di tengah udara, mendadak Cu Xiaohang membalikkan tubuhnya dan melayang turun di sisi arena. Tilong tertawa, mendadak ia menarik kembali sepasang kaki yang kemudian pinggangnya yang lemas seperti seekor ular berputar ke belakang. Secara tiba-tiba, sekali lagi dia mengejar ke belakang Cu Xiaohang. Secara beruntun Cu Xiaohang membalikkan tubuhnya sebanyak tiga kali di tengah udara, tapi belum berhasil juga meloloskan diri dari pengejaran Tilong. Pertarungan ini boleh dibilang merupakan suatu pertarungan yang jarang dijumpai di dalam dunia persilatan. Kedua orang itu bagaikan burung yang terbang di angkasa, bergerak yan kemari dengan kecepatan tinggi. Kepandaian silat yang diperguna Kau Cu Xiaohang untuk melancarkan serangan sekarang bukan ajaran dari perguruan Bu Hek Bun, melainkan ajaran dari si Dewa Pinjang Wu Itong. Rupanya dengan mengandalikan hawa murni di dalam lambung yang dikendalikan, sepasang kakinya mendayung. Yan kemari sehingga badannya bisa berbelok yan kemari dengan indahnya. Sedangkan tenaga dalam yang dimiliki Tilong dihimpun dalam pinggang, pinggang tersebut sangat lemas seakan-akan mempergunakan semacam tenaga kekuatan yang istimewa untuk mengendalikan gerakan pinggangnya untuk berputar dan berbalik di tengah udara. Setelah beberapa kali gagal untuk meloloskan diri dari pengejaran Tilong, akhirnya Cu Xiaohang merasakan kehabisan tenaga. Tapi dia adalah seorang pemuda yang cerdas, sekalipun menghadapi bahaya sedikit pun tidak gugup, sambil menghimpun tenaga dalamnya ke pusat mendadak dia meluncur turut ke bawah. Tiba-tiba kakinya terasa dingin, tahu-tahu kulit tubuhnya sudah terluka dan darah jatuh bercucuran dengan berasnya. Untung saja luka itu tidak terlampau besar, sekalipun begitu, tatkala sepasang kakinya mencapai tanah toh luka itu teramat sakit sekali bagaikan diiris-iris. Walaupun begitu akhirnya dia toh terlepas juga dari pengejaran Tilong. Tilong segera bertekuk pinggang sambil berjumpalitan turun ke bawah, setelah itu katanya sambil tertawa. Daripada berjumpal lebih baik mendengarkan namanya saja, tampaknya aku masih mampu menghadapi dirimu. Begitu turun ke atas geladak, dengan cepat tangan kanan Cu Siaw Hang meraba pula gagang pedangnya. Setelah menderita sekali kerugian besar dia tak berani bertindak kelewat gegabah lagi. Sambil menggertak gigi menahan sakit, pelan-pelan Cu Siaw Hang berkata, Saudara benar-benar lihai sekali Cu Cheng Chu sendiri pun lumayan juga. Dalam pertarungan ini, aku belum terhitung kalah bukan? Luka yang diderita Cu Cheng Chu tidak begitu parah. Kau pun masih berkemampuan untuk bertempur lagi, Cu Cheng Chu jika kau belum mengaku kalah, tentu saja pertarungan boleh kita lanjutkan. Baik, kalau begitu mari kita bertarung lagi akan kulayani. Cu Siaw Hang mencoba untuk mengawasi lawannya, ia saksikan tilong masih saja bertangan kosong. Tapi sekarang Cu Siaw Hang sudah mengerti, senjata tajam merang itu rupanya disembunyikan di balik ujung bajunya sehingga setiap payunan tangan yang dikehendakinya, senjata tersebut akan meluncur keluar dengan sendirinya untuk melancarkan ancaman. Sesudah menghembuskan napas panjang, pelan-pelan Cu Siaw Hang berkata lebih jauh. Tilong serangan golokmu itu sungguh hebat sekali, ah ah ah, mana, mana, kali ini Cu Cheng Chu boleh melepaskan serangan dengan sepenuh tenaga. Aku rasa tak perlu, kita boleh bertindak seperti tadi lagi, siapapun tak usah dikenakan batasan-batasan. Berbicara sampai di situ, mendadak dia bergerak maju selangkah ke muka, menyusul pedang pun diloloskan. Kali ini aku akan mengalah satu jurus untuk Cu Cheng Chu kata tilong menambahkan. Bila aku bersikeras hendak berbuat demikian, aku akan menurut perintah saja tanpa membantah, tangan kanannya diayunkan ke muka, pedangnya segera berkelebat ke depan melepaskan sebuah tusukan. Tangan kiri tilong kembali diayunkan sekilas cahaya putih dengan cepat meluncur dari balik ujung bajunya. Teraan terdengar suara dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan, tau-tau pedang cu siau hang sudah kena dipentalkan ke belakang. Menyusul kemudian tilong melancarkan serangan yang gencar, tangan kanannya diayunkan ke muka langsung mencengkeram ke wajah lawan. Tampaknya kelima jari tangan tersebut sudah hampir mengenai sasaran, jari jemari tangan kanannya seaktu berada satu inci di depan badan, mendadak tampak sekilas cahaya kuning berkelebat lewat. Benar-benar sebuah serangan yang amat mematikan. Untung saja cu siau hang sudah melakukan persiapan sebelumnya dengan cepat dia menjatuhkan diri ke belakang dan merobohkan diri dengan mendatar. Sementara itu pedang di tangan lawannya melancarkan serangan balasan dengan menyapu ke arah dada dan pinggang musuh. Begitu cahaya putih yang meluncur keluar dari balik ujung bahu tilong berhasil membendung pedang dari cu siau hang, tiba-tiba dia menarik kembali serangannya. Tapi ketika menyaksikan pedang cu siau hang kembali menyapu tiba, tiba-tiba saja dia mengayunkan pedangnya untuk melakukan tangkisan. Kering ternyata lengan kirinya tersebut sanggup dipergunakan untuk menahan serangan dari cu siau hang. Jelas dibalik lengan tilong sudah dipasang dengan alat rahasia yang amat lihai. Dua kali meluncur keluar, namun tak sekalipun orang sempat melihat senjata macam apakah yang telah disemunyikan di ujung bajunya itu. Perubahan yang luar biasa ini kontan saja membuat cu siau hang terdesak di bawah angin sejak terjun ke arna. Seng hang dan ho awan yang menyaksikan kejadian itu merasa gelisah sekali namun mereka pun tak berani maju ke depan untuk memberikan bantuan. Terlihat cu siau hang berjumpalitan di tengah udara lalu secara tiba-tiba bergulung lima depa ke samping. Pedang yang berada di tangannya segera menciptakan selapis lingkaran pedang yang beruntun menggulung ke muka. Belum lagi tubuhnya berdiri tegak, pedang tersebut sudah meluncur tiba lagi dengan membawa gulungan cahaya yang amat menyilaukan mata. Serangan pedang ini sama sekali berbeda dengan sistem permainan pedang yang umum diketahui, keandahan dalam perubahan pun jarang dijumpai. Antara satu serangan dengan serangan lain dilakukan sedemikian cepatnya sehingga tercipta selapis kabut cahaya yang membuat orang merasa amat silau, untuk menghidari pun bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Bagi seorang ahli dalam ilmu pedang, menguasahi orang dengan cahaya pedang bukan sesuatu yang sukar, tapi untuk membuat suatu gerakan pedang yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang saling susul-menyusul, hal ini merupakan suatu yang jarang ditemukan. Kontan saja semua jago yang menonton jalannya pertarungan itu menjadi tertegur dan berdiri melongo. Tampak tilong sendiri pun dibikin terkesiap oleh gerakan pedang yang sakti dan luar biasa itu, ternyata dia tak berani menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Setelah menarik napas panjang, ia segera mundur sejauh lima langkah ke belakang. Cahaya lingkaran pedang dengan cepat ditarik kembali, Cu Siao Hang sudah berdiri dengan pedang disilangkan di depan dada. Paras mukanya diliputi oleh keseriusan dan kesungguhan yang memancarkan suatu kewibawaan. Tilong menghembuskan napas panjang. Selama tiga tahun belakangan ini, aku sudah menjumpai tiga puluhan orang jago pedang kenamaan di daratan Tionggoan, tapi belum pernah ku jumpai seorang jago yang memiliki ilmu pedang seperti milikmu itu. Oh oh oh! Cu Cheng Cu, dapatkah kau memberitahukan apa nama dari ilmu pedangmu itu? Perubahan ilmu pedang yang sangat lihai itu tercantum di atas kitab pusaka tanpa nama, dari tenaga perputaran. Pedang itulah tercipta lingkaran pedang yang menyilaukan mata. Jurus serangan tersebut boleh dibilang merupakan jurus serangan terdalam dan terhebat yang tercatat dalam kitab pusaka ilmu pedang tersebut. Cu Siow Hang memang berhasil melatih ilmu pedang itu, akan tetapi ia belum berhasil untuk memahami makna dari jurus serangan tersebut. Sekalipun demikian, kedasyatan dari jurus serangan tersebut sudah cukup untuk menggetarkan hati orang. Kau ingin mencari tahu kehebatan dari ilmu pedang ini? Cu Siow Hang bertanya sambil tertawa hambar. Benar. Berapa besar yang hendak saudara bayar untuk mengetahui rahasia tersebut kembali anak muda itu tersenyum? Apa yang Cu Cheng Cu inginkan? Aku hanya ingin tahu, apa sebabnya kalian datang mencari kami? Persoalan ini hanya bisa kuduga saja kau duga saja? Apa maksudmu? Sebagaimana Cu Cheng Cu ketahui, Aku hanya seseorang yang sedang melakanakan perintah, sedang keputusan berada di tangan guruku. Oh 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 oh. Menurut apa yang Cu ketahui, di dalam suatu pertaruhan, guruku telah menderita kalah dan aku pun harus diberikan orang lain untuk membayar kekalahan tersebut. Maka kalian pun bersedia menjadi alat pembunuh dari orang tersebut. Yaa, apa boleh buat, perintah suhu toh tak mungkin bisa kami bantahkan bukan? Sudah berapa tahun kalian datang ke daratan Tionggoan? Tiga tahun? Tiga tahun? Ehem, tiga tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek. Yaa, memang bukan suatu jangka waktu yang pendek, selama tiga tahun ini, tidak sedikit jagoan yang telah tewas di tangan kalian bukan? Tidak terlampau banyak, tapi juga tak terlalu sedikit. Dalam dunia persilatan kami sudah dikenal sebagai Alok Yuset Jiyu, sembila pembunuh Alok, dalam tiga tahun belakangan ini belum pernah kami kehilangan seorang anggota pun, ternyata seorang rekan kami telah tewas di tangan kalian hari ini. Hidup sebagai pembunuh di daratan Tionggoan, sebenarnya kalian menjual nyawa buat siapa? Kami tidak tahu. Aku percaya kalau kau tak akan berbohong rasanya aku pun tak perlu untuk berbohong. Bagus sekali bagaimanapun juga toh pasti ada orang yang menyampaikan perintah kepada kalian bukan? Yaa benar. Dan orang yang memberi perintah kepada kalian itu tentunya kalian kenal bukan? Tentu saja, orang itu menyebut dirinya sebagai Yeuhujin. Seorang perempuan. Yeaa, seorang perempuan setengah umur tapi kecantikannya masih utuh dan sikapnya terhadap kami pun ramah sekali, bukan cuma sebagai perantara untuk menyampaikan perintah kepada kami, lagi pula dia pun mengurusi kehidupan kami semua. Di samping itu gerak-gerak kami pun sangat rahasia, bila tidak lagi membunuh orang, tak pernah ada yang berjumpa dengan kami, setiap orang yang pernah melihat kami, semuanya sudah dibikin mempus. Sekarang Yeuhujin yang kau maksudkan itu berada di mana? Entahlah setiap kali sedang berhadapan dengan musuh dia tak pernah datang, di saat dia harus muncul, dia pun munculkan dirinya. Oh, kalau begitu dia pun merupakan seorang yang amat misterius? Kami hanya tahu mendapat perintah untuk membunuh orang, mengenai soal lain boleh dibilang tidak tahu menahu, maka jangan harap kau bisa mengetahui persoalan lebih banyak dari mulutku. Gurumu telah kalah bertaruh dan menggadaikan kalian kepada orang lain, apakah selama hidup kalian akan menjadi pembunuh bagi orang itu? Tidak, masih ada setengah tahun lagi, batas waktu yang dijanjikan akan habis, sangat tidak beruntung kami harus berjumpa lebih dulu dengan kalian. A-A-A-I, tujuan dari kehadiran kalian di daratan Tionggoan tak lebih hanya membunuh orang, selama tiga tahun, tak sedikit bukan orang yang mati di tangan kalian? Tidak terhitung kelewat banyak, mungkin mencapai puluhan orang, sekalipun jumlahnya tidak kelewat banyak, namun sebagian besar merupakan jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan. Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Ong Peng kemudian terusnya. Sudah tiga tahun kalian membunuh jago-jago kenamaan dari daratan Tionggoan tapi heran mengapa tidak banyak kabar berita yang pernah kami dengar dalam dunia persilatan. Sama sekali tak pernah ada kabar berita apa-apa o-o-o-o-oh. Kongcu Ong Peng segera berbisik, memang tak pernah ada kabar berita tentang sepak terjang mereka. Mengapa? Karena orang yang harus kami bunuh, semuanya telah terbunuh habis, tak pernah ada seorang korbam pun yang dibiarkan hidup kata Tilaung menerangkan. Maka dari itu kabar berita tentang kalian pun tak mungkin bisa tersiar keluar. Setelah membunuh sekian banyak jiwa manusia, seharusnya kalian akan menerima pembalasan karmanya bukan? Ya, kemungkinan besar hukum karma akan berlaku untuk kami pada malam ini, cuma. Tanda petik. Cuma apa? Aku percaya, bila pertempuran berdarah ini harus dilangsungkan lebih jauh, kalian pun harus membayar dengan suatu pengorbanan yang tak kecil. Tanda petik. Cus Yau Hang Manggut-Manggut. Tapi, bagaimana kalau pertarungan kita berdua berhasil menentusan siapa yang menang dan siapa yang kalah? Tak ada gunanya jika hanya menang kalah yang berhasil diketahui, kita mesti menentukan dahulu siapa yang mati, asal kami semua sudah dibikin tewas, pertarungan ini baru dapat dianggap berakhir. Jikalau kau sudah tahu bahwa kemenangan mustahil bisa kau raih, buat apa pertarungan ini mesti dilanjutkan lebih jauh. Kami tak punya pilihan lain, setiap kali turun tangan keadaannya selalu sama, beruntung setiap kali bertindak kami selalu berhasil meraih kemenangan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Ti Long, mengapa tidak kau tanyakan dulu persoalan ini kepada Ye U Hu Jin? Tak usah ditanyakan lagi, sebab sebelum datang kemari, ia telah memberitahukan segala sesuatunya kepadaku. Ia menyuruh kalian bertarung sampai titik darah penghabisan di tempat ini? Artinya sama, cuma kerek penyampaiannya berbeda, ia bilang bagaimanapun yang terjadi, pertarungan ini harus diakhiri dengan suatu hasil yang nyata, dan hasil tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kalau bukan mati di medan laga, pulang dengan kemenangan yang gemilang. Ti Long, setelah membunuh orang selama tiga tahun, pernah kau membayangkan tentang satu hal? Soal apa? Soal benar dan tidaknya perbuatan kalian. Kami tak perlu memikirkan persoalan semacam itu, karena soal tersebut merupakan perbuatan mereka, sedang kami tak lebih hanya sebagai tenaga pelaksana saja. Apakah pesan semacam itu yang diberikan guru kalian kepada kamu semua sebelum berangkat kemari? Guru kami hanya berkata, setibanya di daratan Tionggoan kami harus melaksanakan semua perintah yang disampaikan kepada kami tanpa membantah. Mendengar sampai di situ Cus Yau Hang segera menghelana pas panjang, katanya. Ti Long, tampaknya kita hanya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan penentuan mati hidup. Tiga tahun hidup di daratan Tionggoan, kau merupakan satu-satunya musuh tangguh yang pernah kujumpai, terus terang saja, aku pun merasa agak menyesal mengapa kita harus bersuah dalam suasana semacam ini. Aku merasa tak tega untuk berbuat sesuatu kepadamu, sayang saat perjumpaan kita kurang tepat, dan kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan menentukan mati hidup di antara kami berdua. Sampai di situ sorot matang fa segera dialihkan sekejap ke wajah ketujuh orang lelaki berbaju hitam itu, kemudian serunya dengan lantang. Sem Chia Chian, siap turun tangan. Sem Chia Chian, tiga penggalan maut, suatu kepandayan ilmu golok lengkung pembunuh burung yang lihai. Kepandayan sakti dari wilayah si ih dengan cepat akan ditampilkan di depan mata. Chus Yau Hang menghembuskan napas panjang, katanya pelan. Ong Peng kalian segera menyebarkan diri, jangan hadapi serangan golok mereka dengan kekerasan, kita menghendaki kemenangan, bukan kematian mengerti? Bagaimana dengan Kong Chus sendiri? Aku yakin ilmu sem Chia Chian mereka masih belum mampu untuk membinasakan diriku. Ong Peng menghiakan, orang-orang yang berada di geladak pun segera menyebarkan diri masing-masing memencarkan diri untuk mencari tempat persembunyian. Di atas geladak memang tidak banyak tempat yang bisa dipakai sebagai tempat persembunyian, tapi dibandingkan dengan daratan keadaan di situ jauh lebih baikan. Seng Hang dan Ho Awan masih tetap berdiri di kedua belah sisi Chus Yau Hang dengan pedang disilangkan di depan dada. Sambil berpaling Chus Yau Hang segera menegur. Mengapa kalian belum juga mengundurkan diri? Kami akan melindungi Kong Chus sedapat mungkin, mati atau hidup akan selalu mendampingimu. Aku tidak berharap kalian menderita luka atau celaka, ketahuilah selain beradu tenaga, hidup dalam dunia persilatan pun ada kalanya perlu untuk beradu kecerdikan. Bila kami berada di samping Kong Chum mungkin dengan tenaga gabungan kami serangan mereka dapat dibendung sementara waktu kata Ho Awan. Tiba-tiba Chus Yau Hang membisikkan sesuatu kepada mereka. Ketika selesai mendengarkan bisikan tersebut Seng Hang dan Ho Awan segera mengundurkan diri ke dalam ruangan perahu. Dengan demikian di atas geladak yang luas hanya tinggal Chus Yau Hang seorang. Sambil tertawa Tilong segera bertanya. Chuceng Chu, sudah siapkah kau? Sudah, kalian boleh segera melancarkan serangan. Dia adalah seorang majikan yang baik, maka mereka amat menaruh hormat dan menuruti perkataanmu. Ilmu golok lengkung pembabat burung, tiga bacokan pembawa maut, aku rasa kepandaian tersebut tentulah hebat sekali. Seingatku belum pernah ada orang yang sanggup menghindarkan diri dalam keadaan hidup. Tilong, kau jangan kelewat percaya pada kemampuan sendiri, ada kalanya tugas yang tampaknya sederhana belum tentu bisa diselesaikan dengan lancar dan gampang, sebaliknya suatu persoalan yang tampak rumit dan sukar belum tentu menghadapi banyak kerintangan dalam pelaksanaannya. Apakah kau sudah mempunyai keyakinan untuk berhasil menghadapi kami? Cus Yau Hang tersenyum. Tilong, apakah jago golokmu tadi sempat menggunakan jurus Sam Chia Chian sebelum ajalnya tiba tadi? Tampaknya sebelum ia sempat melancarkan serangan dengan kepandaian tersebut dia sudah keburu tewas oleh serangan gabungan anak buahmu. Mendengar itu Cus Yau Hang segera berpikir di dalam hati. Andai kata mereka diberi kesempatan untuk menggunakan ilmu Sam Chia Chiannya, yang libai sehingga kedasyatan kepandaian tersebut keburu memancar keluar, sudah pasti dia bakal menjumpai banyak kesulitan untuk membereskan mereka. Rencananya kini adalah membiarkan mereka mewujudkan kelihayan ilmu golok lengkung Sam Chia Chian tersebut, tapi tak akan mampu untuk melukai orang sendiri. Dan perahu tersebut tampaknya telah memberi kesempatan tersebut. Tapi sampat dimanakah kehebatan dari ilmu golok lengkung Sam Chia Chiannya itu? Cus Yau Hang belum pernah menjumpainya. Oleh karena itu apakah siasat yang diaturnya sekarang dapat mematahkan kehebatan dari serangan lawan atau tidak, hal mana masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Tapi sekarang, persoalan telah berada di depan mata, ibaratnya anak panah telah berada di atas gendewa, mau tak mau dia harus mencoba lebih dahulu untuk mengetahui kehebatan dari ancaman lawan. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, Tilong, kau telah bersiap-siap untuk memerintahkan mereka untuk mempergunakan ilmu golok lengkung Sam Chia Chiannya. Kecuali kami dapat segera angkat kaki dari sini atau rela mengaku kalah, tapi kedua hal tersebut tak mungkin bisa kami lakukan. Bagus, apa yang harus diucapkan telah kau utarakan sejelas-jelasnya, sekarang bila kau ingin turun tangan, silahkan saja turunkan perintahmu. Tilong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Cuceng cu kau menyuruh mereka menyembunyikan diri apakah kau bermaksud menggunakan sepasang tanganmu untuk menyambut serangan golok kami? Ya, aku memang ada maksud untuk menyaksikan sampai di manakah kelihayan ilmu silat aliran si ih yang kalian miliki. Mendadak Tilong memberi tanda dengan jari telunjuk tangan kanannya. Seorang lelaki berbaju hitam menyahut dan melejit tiga kaki ke tengah udara, tiba-tiba golok lengkungnya diloloskan dari sarung. Setelah itu manusia dan golok melebur menjadi satu, sesudah berjumpalitan di tengah udara, tiba-tiba berubah menjadi serentetan cahaya tajam langsung membacok ketubuh Cus Yau Hang. Tiga bacokan maut dari si ih, nyatanya merupakan suatu kepandayan yang mengerikan. Cus Yau Hang telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dia bersiap sedia menggunakan jurusit kiam kengtian, pedang sakti menyanggah langit, yang tercantum dalam kitab pusaka tanpa nama untuk mencoba menyambut datangnya ancaman tersebut. Bagi Cus Yau Hang, tindakan ini boleh dibilang merupakan suatu tindakan yang menyerempet bahaya. Ilmu golok yang sangat lihai dari Kian Hui Seng telah berhasil memanggil semua ilmu pedang yang dipahaminya di dalam dada. Dalam semalaman saja Cus Yau Hang telah berhasil memasuki suatu tingkatan lain yang jauh lebih tinggi. Tapi hal itu pula yang memberikan kepercayaan yang makin lama semakin besar bagi Cus Yau Hang. Tampak dia memusatkan segenap perhatian ke depan, tiba-tiba pedangnya diangkat ke atas, kemudian di antara getaran pergelangan tangannya, tercipta selapis cahaya pedang yang melindungi seluruh badan. Cahaya tajam yang meluncur datang dari atas itu segera saling mementur dengan cahaya pedang yang meliputi seluruh angkasa. Tera-angk terdengar suara benturan nyaring yang memekikan telinga, cahaya golok yang meluncur tiba serta hawa pedang yang menyelimuti angsasa tiba-tiba saja saling berpisah satu sama lainnya. Orang berbaju hitam itu segera melayang turun ke atas geladak, golok lengkungnya disilangkan di depan dada. Dengan pedang tersoran di depan dada cu siau hang tersenyum, ujarnya. Saudara tilong, aku lihat ilmu tiga bacokan maut dari golok lengkungmu itu tak lebih hanya begitu saja. Paras muka tilong berubah hebat lalu sahuknya setelah tertawa dingin. Cuceng cu, benar-benar hebat sekali, cuma cuceng cu jangan lupa, disini masih ada aku dan enam orang jago. Golok lawan yang termasuhur karena kelihayannya itu, rasa percaya cu siau hang terhadap kemampuan sendiri semakin meningkat, dia mempunyai keyakinan untuk menyambut datangnya serangan lawan. Dengan demikian dia pun menaruh kepercayaan yang semakin besar terhadap rencananya untuk menghadapi serangan golok lawan. Walau demikian, dia pun menaruh kesan yang sangat baik terhadap jagoan yang datangnya dari wilayah si ih ini, katanya sambil tertawa hambar. Saudara tilong, sebelum pertarungan kita dilanjutkan hingga mencapai suatu babak penentuan antara hidup dan mati, ada beberapa patah katana sehat inginku sampaikan dahulu kepadamu. Rombongan kalian merupakan satu-satunya musuh paling tangguh yang pernah kami jumpai selama tiga tahun terakhir ini, hal mana membuat pandangan kami terhadap manusia dari daratan Tionggoan sama sekali mengalami perubahan, selain timbul pula tiga bagian rasa kagum dan hormat di hati kecil kami. Nah, bila kau men mengucapkan sesuatu, katakan saja secara berterus terang. Bila di daratan Tionggoan tiada orang yang lebih hebat daripada kalian, bagaimana mungkin kalian bisa dimenangkan dalam taruhan sehingga harus datang kemari? Tampaknya ucapan tersebut sama sekali di luar dugaan tilong, dia menjadi tertegun. Tentang soal ini, ilmu tiga bacokan maut memang terhitung suatu kepandayan sakti yang berkekuatan darah sambung cu siau hang lebih oh jauh, tapi bukan berarti suatu ilmu kepandayan yang tak dapat dipatahkan, juga bukan suatu kepandayan yang tak bisa dibendung. Aku benar-benar memiliki suatu kemampuan untuk mematahkan serangan kalian itu. Tilong segera tertawa getir. Sekalipun saudara benar-benar memiliki kepandayan untuk menghadapi ilmu golok lengkung kami, namun keadaan kami sekarang ibaratnya anak panah di atas gendewa, bagaimanapun harus dilepaskan juga. Nada pembicaraan tersebut diutarakan dengan suara berat dan dalam, sama sekali tidak berniat untuk memandang enteng lawannya. Jelas dalam hati kecilnya, dia sama sekali tidak menarik perasaan tak percaya atas ucapan dari cu siau hang. Walaupun saudara datang dari si ih kata cu siau hang kemudian. Namun kegagahanmu sangat mengagumkan, bila perjumpaan kita tidak dilangsungkan dalam suasana begini, aku orang si cu pasti akan bersedia untuk mengikat tali persahabatan denganmu. Ilmu silat yang kau miliki sangat mengagumkan hati kami, sayangnya kami pun harus membunuhmu ucap tilong pula. Saudara tilong, bila kau mempunyai suatu kepandayan tertentu, silahkan saja kau pergunakan semua. Tilong manggut-manggut, dia lantas menunjukkan kedua jari tangannya sambil diulapkan memberi kode. Tampak dua orang manusia berbaju hitam lejit ke tengah udara, kemudian dengan berubah menjadi dua kilas cahaya tajam yang menyilaukan mat langsung menerjang ke arah batok kepala cu siau hang. Sedemikian cepatnya serangan tersebut sehingga sulit sekali untuk memberdakan apakah ancaman tersebut merupakan suatu serangan yang dilancarkan dengan ilmu sem cia cian atau bukan, tapi ia dapat merasakan betapa cepat dan luar biasanya ancaman tersebut. Angin golok yang tajam dengan berubah menjadi selapis desingan angin tajam langsung meluncur ke depan. Cu siau hang segera mengdutarkan pedangnya menciptakan kembali gumpalan cahaya tajam yang amat rapat untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Terang di tengah benturan nyaring yang memekikan telinga, kedua belah pihak saling berpisah. Tapi orang berbaju hitam yang melancarkan serangan untuk pertama kalinya tadi mendadak melejit ke tengah udara, cahaya golok nampak berkelebat lewat dan langsung menyerang tubuh cu siau hang. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba dari balik ruangan perahu melayang keluar sebuah benda yang menyongsong datangnya kilatan cahaya yang amat tajam itu. Peletak, peletak, benda yang meluncur ke muka itu segera terhajar oleh ayunan cahaya golok sehingga hancur berantakan dan rontok ke atas tanah, ternyata benda itu merupakan sebuah kursi. Dengan hancurnya kursi itu terhajar oleh cahaya golok, maka tenaga serangan yang terpancar dari ancaman tersebut pun mengalami suatu hadangan yang sangat besar. Hal ini segera mendatangkan rasa percaya pada diri sendiri yang makin besar pada cu siau hang terhadap rencana yang disusunya itu. Dengan cepat tilong mengulapkan tangannya memberi tanda, empat orang manusia berbaju hitam yang berada di atas sampan kecil itu dengan cepatnya melayang naik ke atas perahu besar. Melihat hal ini, cu siau hang segera berkata sambil tertawa. Tilong dapatkah kau lihat ada banyak care yang bisa kugunakan untuk menghalangi serangan golokilat dari kalian? Tilong tertawa dingin. Itulah sebabnya aku bersiap sedia untuk merubah setitik pertarungan kami. Kau bersiap sedia untuk menggunakan taktik apa guna menghadapi kami? Tanya cu siau hang sambil berpaling dan memandang sekejap ke arahnya. Tilong mengayunkan tangan kanannya, empat orang jago golok segera berdiri berjajar menghadang di depan pintu perahu, sedangkan tilong dan ketiga orang lainnya menghadang di depan cu siau hang sambil melakukan pengepungan. Lalu sambil tertawa katanya, Cu Cheng Cu, sudah pahamkah kau inilah care pertarungan yang hendak kugunakan, separuh menyumbat mereka, dan separuh lagi mengepung dirimu, setelah membunuh kau, kami baru akan menghadapi mereka. Mendengar perkataan itu cu siau hang merasa amat terkesiap, diam-diam pikirnya, oh oh oh, rupanya orang ini pun memiliki akal panjang. Di bawah kepungan tiga orang jago golok kelas satu dari dunia persilatan yang dipimpin macam tilong, cu siau hang masih tetap tenang dan amat santai, katanya sambil tertawa. Perhitungan saudara sekalian benar-benar hebat sekali, cuma dapatkah memenuhi harapan, hal ini mesti dilihat dari kera kerja kalian sendiri. Di bawah pimpinan panglima yang tangguh tak akan ada tentara yang lemah, kami sudah pernah menyaksikan kelihayan dari Cu Cheng Cu, juga telah menyaksikan ilmu silat dari anak buahmu, ilmu pedang mereka memang lihai sekali, aku rasa dengan tenaga gabungan keempat orang jago golok tersebut masih cukup untuk menghalangi mereka. Tilong, tahukah kau berapa banyak anak buahku yang berada di sini? Aku tahu jumlah mereka cukup banyak tetapi perahu ini tak bisa dianggap kelewat besar, di atas geladak pun tidak mungkin bisa digunakan banyak orang untuk melangsungkan pertarungan. Tapi orang-orang yang menguasai betul situasi di tempat ini sudah pasti dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya sambung cu siau hang dengan cepat. Tilong menghembuskan napas panjang, lalu berkata sambil tertawa. Cus yau hang persoalan semacam itu tidak terlalu penting, bertarung di dalam keadaan seperti ini, yang terpenting adalah tempat kedudukannya sekarang kami telah merebut tempat yang paling strategis, betul jumlah anak buahmu lebih banyak, namun mereka toh tak akan bisa turun tangan bersama-sama. Cus yau hang manggut-manggut. Benar sungguh tak ku sangka kau adalah seorang pemimpin yang amat berotak. CU CENGCU terlalu memuji ucap, tilong. Sementara itu, keempat lelaki berbaju hitam itu telah meloloskan senjata sambil menghadang di muka pintu ruangan perahu. Sedangkan tilong dan ketiga orang lelaki berbaju hitam itu pun sudah melakukan pengepungan terhadap Cus yau hang. Suasana dalam ruangan perahu masih tetap tenang, seakan-akan di atas perahu tersebut tinggal Cus yau hang seorang. Sambil tertawa dingin tilong segera berkata, Tampaknya orang-orang dari perkampunganmu amat. Penang dan pandai menguasai diri. Bila sudah tiba pada saatnya untuk menampakkan diri, mereka akan menampakkan diri dengan sendirinya. Sekali lagi tilong tertawa dingin. Begitupun baik juga, sekarang kami akan membereskan dirimu lebih dulu, kemudian baru membereskan mereka. Kemudian setelah berhenti sejenak, bentaknya, serbu. Tiga orang lelaki berbaju hitam dengan tiga bilah golok lengkungnya secepat sambaran petir melepaskan bacokan ke muka. Cus yau hang tertawa dingin dengan cepat dia menggerakkan tangan kanannya melakukan tangkisan. Traang, traang, traang suara benturan nyaring yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Cus yau hang telah mengerahkan tenaga dalamnya yang sempurna untuk menangkis ketiga serangan golok lawan dalam sekali ayunan senjata. Kali ini dia telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, hal mana dilakukan tak lain karena ingin mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan yang dimilikinya sekarang. Dari si Dewa Pincang Wuitong, ia sudah mempelajari kepandalan sakti untuk menambah tenaga dalamnya, dan kepandayan tersebut telah dipelajarinya dengan seksama. Akan tetapi bagaimanakah hasil dari kemampuan yang dipelajarinya itu kurang dipahami olehnya, maka di dalam serangan pedangnya yang keras melawan keras ini, ia telah mencoba untuk mencari tahu sampai di manakah kemampuan yang dimilikinya. Alhasil dalam sekali getaran pedangnya, tiga bilah golok lengkung lawan telan berhasil dibendung dengan segera hasil semacam ini, baginya boleh dibilang cukup memuaskan. Akan tetapi ketiga orang manusia berbaju hitam itu segera maju sambil melancarkan serangan lagi, golok lengkungnya diputar menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata. Bukan cuma begitu malah datangnya serangan tersebut dari empat arah delapan penjuru. Dengan suatu gerakan cepat Cus Yau Hang menggunakan serangkaian ilmu pedang yang bersifat cepat untuk balas menghadapi serangkaian serangan gencar lawan. Tiga bilah golok dengan melebur menjadi satu kekuatan, dengan cepat menciptakan serentetan cahaya golok yang tebal dan rapat. Tapi Cus Yau Hang tidak menyerah kalah dengan begitu saja, dengan cepat pedangnya pun melancarkan pula serentetan cahaya bintang yang berkilauan. Dengan demikian antara golok lengkung dan pedang mestika itu terciptalah selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata. Sebetulnya Tilong menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan ketiga jago goloknya, semula dia berharap bisa meluke Cus Yau Hang dalam dua tiga puluh gebrakan. Akan tetapi begitu pertarungan berkobar Tilong segera merasa agak kecewa. Dia sama sekali tak menyangka kalau ilmu pedang yang dimiliki Cus Yau Hang telah mencapai puncak kesempurnaan yang begini hebatnya, bahkan disertai pula dengan tenaga dalam yang begitu sempurnanya. Walaupun serangan demi serangan yang dilancarkan ketiga orang jago golok itu hebat, kemampuan mereka untuk mengepung lawan pun amat tangguh, akan tetapi serangan mereka itu tak pernah berhasil meraih setitik kemenangan pun. Tanpa terasa Tilong mulai meraba golok lengkung yang berada di pinggangnya, kemudian dengan cepat menggenggam gagang golok tersebut dan meloloskannya dari sarung. Setelah menghembuskan napas panjauk, dia memperdengarkan suara pembicaraan yang sangat aneh. Sekalipun Cus Yau Hang tahu kalau dia sedang berbicara, namun tidak diketahui apa yang sedang dibicarakan. Tapi dengan cepat Cus Yau Hang menjadi paham apa gerangan yang dia bicarakan, sebab ketiga orang jago golok itu segera mengundurkan diri ke belakang. Golok lengkung yang dipergunakan Tilong jauh berbeda dengan senjata yang dipergunakan rekan-rekannya, golok tersebut tampaknya jauh lebih panjang daripada keadaan biasa. Tiga orang manusia berbaju hitam lainnya sama sekali tidak mengundurkan diri, mereka masih tetap berada di sekeliling tempat itu. Setelah mengayunkan golok lengkungnya, Tilong segera berkata, Cucengcu, kau memang lihai sekali, tampaknya terpaksa aku harus turun tangan sendiri untuk menghadapi dirimu. Kali ini, kau baru meloloskan golok lengkungmu, kata Cus Yau Hang. Kemudian, Tilong tidak berbicara lagi, pelan-pelan dia mengangkat golok lengkungnya dan berjalan menuju ke arah yang berkebalikan dari Cus Yau Hang. Entah apa yang menjadi maksud tujuannya, akan tetapi Cus Yau Hang tak berani bertindak gegabah. Tilong berjalan hingga ke sisi geladak mendadak ia membalikan tubuhnya. Di antara ayunan golok lengkungnya, tercipta selapis cahaya tajam yang berkilauan, tubuhnya pun mengikuti gerakan golok tersebut meluncurkan kembali. Tiga bacokan maut yang benar-benar sangat lihai. Ternyata gerakan golok yang dimiliki tilong jauh berbeda dengan gerakan golok yang dimiliki orang-orang berbaju hitam itu. Cahaya golok tampak berkembang semakin luas di tengah babatan kilat yang malang melintang, kemudian tercipta selapis kabut golok yang tebal dan menggulung ke sana. Gerakan Jian Bong Nityong, seribu mata pedang berkumpul satu, ternyata merupakan kebalikan dari gerakan golok dari tilong, sebab segenap tenaga dalam dan hawa pedang seolah-olah terhimpun menjadi satu titik. Cahaya pedang dengan cepat menembusi kabut golok yang tebal. Di tengah serentetan suara bentrokan senjata yang amat nyaring cahaya golok maupun hawa pedang bersama-sama lenyap tak berbekas. Bla'am, bla'am dua sosok tubuh terjatuh dari tengah udara. Kalau didengar dari suara benturan sewaktu terjatuh di atas geladak, dapat diketahui kalau kedua orang itu sudah kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan diri. Untung saja kedua orang itu sama-sama dapat mencapai permukaan tanah dengan sepasang kaki menempel di tanah terlebih dahulu. Bagian dada dan sepasang lengan Cus Yau Hang telah terkena bacokan golok sehingga terluka, darah segar bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Tampak ayunan golok lengkung dari tilong telah berhasil melukai banyak tempat di tubuhnya. Tapi Cus Yau Hang sendiri pun berhasil pula menghadiahkan sebuah tusukan ke tubuh lawan, ini dapat dilihat dari darah yang menetes keluar dari ujung pedangnya. Sementara itu, tilong dengan tangan kanan memegang golok lengkung, tangan kiri memegang dadanya berdiri tegak ditemprat semula, sekulung senyuman menghiasi wajahnya, senyum yang amat rawan, ujarnya kemudian. Sungguh sebuah serangan pedang yang sangat lihai. Ketika tangannya diangkat, darah segar-segera menyembur keluar dengan gencarnya. Darah menyembur sejauh berapa dipadan mengenai seluruh badan Cus Yau Hang. Sebuah tusukan pedang yang menembusi ulu hati, ketika tilong menyelesaikan kata-kata pujian itu, tubuhnya roboh terkapar di atas tanah. Memandang tilong yang tergeletak, di atas geladak, tiga orang lelaki berbaju hitam itu bersama-sama berpekik aneh, kemudian melompat ke tengah udara. Tiga bilah golok dengan kecepatan luar biasa langsung menyerang ketubuh Cus Yau Hang. Sekalipun sekujur badan Cus Yau Hang penuh dengan luka, tampaknya luka yang dideritanya tak lebih hanya luka di kulit luar saja. Dia masih mempunyai kekuatan untuk menghadapi serangan, pedangnya segera diayunkan ke muka mencintakan selapis kabut pedang untuk melindungi badan. Titik. Tuko Bu Seng, golok lewat tanpa suara, Kian Hui Seng bagaikan seorang ahli pengasah pedang yang cekatan, dengan ilmu goloknya yang lihai dia telah menggali seluruh rahasia pedang yang terpendam dalam dada Cus Yau Hang dan berhasil mengasah sebilah pedang yang tajam, membuat Cus Yau Hang dalam waktu yang amat singkat berhasil mencapai suatu tingkatan yang luar biasa. Di tengah suara dentingan senjata yang amat ramai Cus Yau Hang berhasil menembusi serangan gabungan dari tiga orang itu. Tampaknya tiga orang manusia berbaju hitam itu telah menggunakan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk melancarkan serangan, begitu mencapai permukaan geladak, mereka segera mempersiapkan sebuah sergapan lagi. Tapi Cus Yau Hang segera manfaatkan peluang yang sedikit itu untuk bertindak cepat, dengan membawa kecepatan gerak yang luar biasa, secepat kilat dia melancarkan sebuan serangan balasan. Jeritan ngeri yang menyanyatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, seorang lelaki berbaju hitam kena terpapas pinggangnya sehingga kutung menjadi dua bagian. Kecepatan tersebut merupakan suatu kecepatan gerak tubuh yang luar biasa sekali, bahkan membawa semacam kekuatan serangan balasan yaak penuh dengan perubahan. Membunuh satu orang tanpa mengurangi kekuatan gerakan pedang itu sendiri, benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa. Nampaklah hawa pedang yang dingin dan dasyat itu dengan cepat mendesak kedua orang manusia berbaju hitam lainnya harus menyingkir ke samping.